selamat menikmati tapi yang paling bahaya dari anoreksia adalah sebetulnya jadi anoreksia kan tadi lebih dibahas mengenai gangguan jiwa ya, tetapi ada tanda petik anoreksia pada geriatri, pada orang tua nah itu malah lebih banyak terjadi, jadi orang tua malas makan, kemudian tidak lapar pokoknya tidak ada semangat untuk kemudian makan sehingga apa yang terjadi, sakit malnutrisi dan lain-lain itu yang paling sering terjadi bukan anak muda ya kalau di tergantung daerah ya kalau seperti kami yang di daerah di kawupaten Cirebon ya, ini secara statistik ya, mungkin kalau di daerah lain kurang tahu, cuma kalau anoreksia mengenai gangguan jiwa karena punya obsesi badan ingin kurus sekali jarang terjadi yang terjadi malah yang gemuk ya yang gemuk pengen kurus jadi malah kebalikannya jadi orang disuruh membatasi nutrisi, kalori malah tidak bisa itu yang terjadi yang terjadi malah obesitas yang kebanyakan terjadi tapi kalau anoreksia tanda petik pada orang tua itu lebih banyak terjadi malah gitu jadi orang tua itu kadang kalau tidak diingatkan makan ya tidak makan kalau tidak diingatkan minum ya tidak minum banyak terjadi seperti itu apa mereka sudah kenyang atau gimana banyak faktor jadi bisa juga karena fungsi perasanya indera perasanya sudah menurun oh iya kedua metabolismenya menurun kemudian laju pencernaannya melambat dan juga kebanyakan juga faktor psikologis jadi orang itu kalau sedang cemas gelisah nggak bisa makan jadi orang males makan itu belum tentu masalah fisik tetapi juga bisa juga masalah psikologis kecemasan khawatir yang berlebihan rasa takut itu membuat seseorang hilang nafsu makan juga nah begitu ya jadi yang kita akan belajar bersama adalah bahayanya apa kan gitu bahayanya apa apakah sama dengan ada sebagian saudara kita yang memilih keutamaan sedikit makan jadi ada terutama yang sedang belajar-belajar ya terutama di pondok begitu mengambil fadilah sedikit makan jadi karena rasa lapar itu ya menambah konsentrasi kemudian menambah daya ingat mengurangi kantuk dan lain-lain memang dari dari sudut pandang tentu akan berbeda-beda ya kalau kalau kami izin untuk mengambil sudut pandang dari sisi nutrisi jadi mengambil sudut pandang sebab akibat metabolisme tubuh itu ternyata membutuhkan nutrisi kalori energi yang itu harus ada kan begitu jadi kita ingin menggabungkan orang yang sedikit makan apakah gak boleh boleh gak apa-apa tapi nutrisinya harus untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar kebutuhan dasarnya jadi tetap bahwa kita boleh sedikit makan tapi kebutuhan dasar kita tidak boleh kelewat karena kebutuhan dasar itu yang penting untuk kelangsungan metabolisme energi sehari-hari aktivitas fisik kemudian daya tahan tubuh imunitas dan lain-lain itu sangat tergantung nutrisi misal contoh nutrisinya katakanlah sudah sangat lengkap sekali ternyata satu kurang vitamin C misalkan maka akan terjadi gangguan juga karena satu nutrisi dan nutrisi yang lain itu saling melengkapi saling membantu saling menopang contoh misalkan efektifnya terserapnya zat besi itu adalah dengan keberadaan vitamin C misalkan begitu jadi antara nutrisi yang satu dengan yang lain saling melengkapi saling membutuhkan jadi gizi seimbang itu konsepnya itu jadi supaya efektif jadi tubuh itu menyerap nutrisi karena kalau misalkan contoh protein itu baik tetapi kalau orang hanya makan protein saja maka juga akan terganggu disebut juga menghadung nutrisi jadi tubuh kita itu perlu selain protein karbohidrat nutrisi vitamin mineral harus lengkap walaupun kadar-kadarnya ada yang jumlahnya nampak kelihatan seperti karbohidrat ada juga yang sifatnya mikronutrien misalkan seng mangan pernah baca kan kebutuhan tubuh kita ada sengnya seng dalam arti mineral yang terkandung di makanan bukan makan seng jadi tubuh kita perlu nutrisi yang sangat lengkap dan detil nah itu yang akan terpenuhi kalau kita makan gizi seimbang bukan makan mewah bukan tapi makan gizi seimbang karena khawatir juga disalah artikan bahwa bahwa gizi seimbang itu harus mewah bukan jadi kalau misalkan iya betul kalau hari ini kita tidak ketemu buah ya cari buah tapi bukan diartikan bahwa berarti itu ada mengadang-adakan berarti itu pemborosan berarti mewah bukan tapi memandang buah itu adalah sebuah kewajiban yang harus ada di tubuh kita untuk keberlangsungan metabolisme seperti itu jadi harus ada serat harus ada buah ya selain ya protein hewan inabati nah itu seperti itu jadi anoreksia itu jika terjadi pada seseorang maka akan terjadi ya malnutrisi malnutrisi akan mengibatkan apa metabolisme tidak sempurna nah sedangkan di tubuh kita metabolisme membutuhkan engem membutuhkan energi membutuhkan sistem tubuh yang rumit yang itu membutuhkan nutrisi lengkap dan jika tidak terpenuhi oleh seseorang maka akan terjadi gangguan biologis nah bisa jadi nanti apa malnutrisinya jadi kurus di bawah BMI apa itu BMI BMI itu indeks masa tubuh indeks masa tubuh jadi disitu kita bisa bisa lihat kita itu ada dimana disangat kurus kurus atau ideal atau obesitas jadi bisa dilihat nah itu untuk referensi kita untuk oh tubuh kita itu ada di zona aman ideal atau membahayakan kan begitu kalau saya gimana dok sangat ideal jangan pikir penasaran dok jadi sangat kurus pun membahayakan sangat gemuk pun membahayakan membahayakan ya 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 jadi nanti kita akan bahas penyebab-penyebab anoreksia terutama ya tadi kalau pada remaja biasanya apa penyebabnya kalau pada orang tua apa penyebabnya baik kita sementara balik dulu dan nanti kita coba sambung lagi di sesi berikutnya untuk mendengarkan penyebab-penyebab anoreksia untuk itu sahabat sebelum kita lanjutkan kami undang-undang untuk bisa berinteraksi di acara ini Anda bisa gunakan telepon di 085-2847-00147 SMS atau whatsapp di 081-3214-6109 untuk facebook Anda bisa ketik Radio Kucirbon kami segera kembali radioku inspirasi spirit hati bersama Anda di program sehat kemasi membahas tentang anoreksia dan kali ini kita akan dengarkan tentang penyebab-penyebabnya apa saja baik baik dok kita lanjutkan tadi ada yang tertunda baik penyebab anoreksia kalau di referensi-referensi itu kan lebih ke anoreksia pada dewasa muda jadi yang yang masih yang masih memperhatikan penampilan sehingga dia punya kelainan pandangan persepsi jadi harus cantik itu adalah kalau berat badannya sekian begitu pada itu persepsi yang salah jadi dia membangun persepsi tanpa konsultasi tanpa konsultasi ya kan harusnya kalau misalkan mau mencapai suatu impian harus tanya konsultasi dulu jadi kalau memutuskan sedikit makan harus tanya dulu ke ahli kisi ke dokter apakah ini bahaya atau tidak apa yang harus saya lakukan untuk diet atau mengurangi makan tetapi tetap nutrisi tidak terganggu kan begitu jadi harusnya ya dengan konsuling konsultasi ke ahli gisi nah jadi kalau pada usia muda kebanyakan lebih ke itu jadi tujuan atau persepsi yang salah mengenai berat badan kemudian yang akan kita bahas yang sering saja yaitu anoreksia pada orang tua pada lansia nah ini penyebabnya banyak yang pertama adalah jadi penuaan jadi lidah itu indera pengecap terhadap rasa itu berkurang nah jadi yang pertama rasa manis dan rasa asin literatur mengatakan seperti itu jadi berkurang sensornya terhadap rasa iya kalau orang tidak punya sensor rasa jadi bagaimana tidak ada rasa dan itu kehilangannya indera pengecap tidak seperti muda dulu muda dulu kalau lihat makanan saja seakan-akan rasa itu sudah ada di lidah terbayang terbayang kalau sudah sepuh nah itu hilang sunatulah menua begitu kan yang kedua adalah gigi keberadaan gigi kalau gigi beberapa gigi tanggal nah itu juga mengganggu mengganggu kenyamanan dan mengganggu rasa juga seperti itu jadi itu yang membuat pada orang tua akhirnya ya malas makan yang ketiga adalah faktor psikologi faktor psikologi jadi pada orang tua yang tanda petik ya tanda petik artinya terjebak pada keadaan-keadaan kesepian jenuh bosan hariannya itu-itu aja rutinitas anaknya jauh-jauh wah ini yang biasanya biasanya akan terjadi gangguan makan nah itu tiga itu yang paling sering terjadi pada orang tua selebihnya akibat penyakit penyakit-penyakit ya banyak penyakit yang mempengaruhi sistem serapusat indera rasa atau juga penyakit-penyakit lainnya penyakit pencernaan dan lain-lain itu nah penanganannya ya harus ditangani sesuai dengan penyebabnya sesuai dengan penyebabnya kalau misalkan rasa malas rasa malas karena tadi rasa yang tidak ada kemudian mungkin ya anggota giginya sudah tidak lengkap dan lain-lain bahkan kalau yang sudah ada tuh kami mendapati ya pasien sudah tidak punya gigi sama sekali akhirnya pakai gigi palsu ya beliau ya makan itu ya tidak ya tidak senikmat waktu dulu waktu mungkin giginya lengkap tetapi nah ini semua solusinya adalah ya counseling psikologis akhirnya apa counseling itu seperti ini bahwa pandanglah makan itu adalah sebuah kewajiban bukan mubah mubah kan boleh ya tapi adalah kewajiban bahwa jika kita masih ingin bisa menunaikan kewajiban-kewajiban sholat bisa ngurus rumah bisa kemudian menjaga anak cucu dan lain-lain ingin sehat maka wajib makan ngambil sebab gitu jadi untuk bisa beraktivitas fisik sehari-hari seseorang butuh tenaga tenaganya dari mana ya dari makan seperti itu kemudian makan pun nah ini juga harus juga dibimbing bahwa makan itu tidak hanya sekedar memenuhi selera tetapi harus memenuhi kebutuhan tubuh kita contoh misalkan makan sayur bagi orang tua itu agak perjuangan dibanding misalkan makan yang lembek yang gampang nelennya begitu berjuangan jadi waktu kecil berjual udah tuh juga berjuang gunyahnya agak lama gitu kan tetapi sampaikan bahwa manfaat sayur itu tidak bisa kemudian ditinggalkan tergantikan oleh yang lain harus makan sayur begitu nah kalau adapun gunyahnya lama ya tentunya sampaikan juga menggunyah itu olahraga menyehatkan otot-otot wajah kita nanti malah tambah lama ada olahraga itu mengunyah permain karet itu olahraga bang saya juga pernah disuruh jadi untuk olahraga ini rahang suaranya lebih bagus jadi ternyata kegiatan kita mengunyah itu luar biasa ada manfaatnya begitu sampaikan itu tapi permain karetnya tidak manis kalau yang manis malah bisa gigi nah jadi satu sampaikan manfaat kedua kewajiban untuk tetap memenuhi tubuh kita dengan dengan energi kemudian kalau misalkan masalah psikologis lain merasa jenuh merasa khawatir yang berlebihan karena anak-anaknya jauh ya tentunya inilah bimbingan psikolog nah psikolog itu tidak harus kemudian yang profesional psikolog bisa adalah anggota keluarga terdekat begitu anggota keluarga terdekat nah jadi itu solusinya jadi kalau ada orang tua nah harap diberi dukungan dukungan psikologis dan lain-lain iya jadi usahakan tetap bahwa tujuannya adalah membuat orang tua itu nyaman gembira senang begitu jadi tubuh kita itu perlu rasa senang rasa senang untuk mengeluarkan hormon-hormon sehatnya jadi kalau kami sering bikin perumpamaan orang yang hobinya piknik ke gunung kemudian saat bisa piknik ke gunung bahagia itu seperti sebesar apa coba full maksimal ya kan begitu pun orang yang sukanya ke pantai saat bisa ke pantai lihat pantai yang indah senang sekali kenapa kemudian padahal itu kan rasa bisa gak dihadirkan ke rumah kan begitu kalau sering kami sampaikan ke pasien hadirkan rasa yang dirasakan oleh orang yang sedang piknik itu ke kita ke diri kita walaupun tanpa sebab apapun dok tapi kan gitu itu berarti harus piknik saya juga kalau gembira dan bahagia itu kita harus masih pakai syarat piknik ya artinya ya boleh sih cuma itu belum tingkatan bahagia yang sesungguhnya artinya kalau bahagia sesungguhnya itu saat kita mampu mensyukuri detik ini kita punya apa syukuri udah gitu aja kalau misalkan detik ini adanya masalah gak mungkin jadi gini pasti di satu sisi masalah di sisi lainnya pasti ada yang bisa disyukuri nah begitu jadi selalu ada itu cuma kita itu kan kadang salah fokus fokusnya adalah pada masalahnya masalahnya yang di fokuskan lupa pada sesuatu yang bisa disyukuri kan gitu contoh misalkan seseorang kakinya sakit misalkan jadi fokusnya ke kaki beliau lupa bahwa bahwa di saat ada orang lain gangguan penglihatan beliau sebetulnya sedang sehat penglihatannya nah jadi lupa jadi fokusnya ke kaki begitu jadi lupa mensyukuri penglihatan yang masih jernih nafas yang masih bagus kemudian jantungnya masih bagus pendengaran masih 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 awas awas itu gini ada orangnya awas ya oh bukan ada ada suara bisik-bisik pun terdengar jadi fokusnya terlalu fokus pada masalah nah cara-cara seperti itu itu adalah secara menghadirkan apa ya kepada semua orang itu rasa gembir dan itu dibutuhkan oleh tubuh kita contoh kami sering mendapati pasien sudah usia lanjut kemudian sedih anaknya karena jauh katanya jadi di rumah itu sudah tinggal ada yang mondok ada yang sudah laku ada laku ya diambil suaminya gitu kan ya iya kan laku ya 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 bagaimana kalau kemudian contoh yang dipikirkan dipikirkan sehari-hari adalah bagaimana di sana bisa makan atau tidak sedang apa ya ya repot iya kan itu kan justru itu keterbatasan kita kita tidak bisa memantau melihat merangkul orang yang jauh kan iya jadi gimana supaya nyaman ya sudah semuanya ada yang maha mengurus sudah selesai gitu jadi jadi kadang-kadang psikolog itu jadi gini kalau psikolog itu hanya membantu merubah sudut pandang merubah persepsi dari seseorang yang sedang ya mungkin terganggu nah contoh gini apakah seorang nenek yang mengkhawatirkan cucunya yang jauh di sana kemudian tugas psikolog adalah menghadirkan cucunya biar datang dan sembuh ya enggak enggak hanya merubah sudut pandang saja iya bagaimana kalau kemudian disyukuri Alhamdulillah cucuku bisa sujud di bumi Allah yang lain kan begitu iya bisa ada yang di Sulawesi di Kalimantan di Sumatera kan begitu jadi pokoknya apapun yang sedang kemudian terencana tertaktir oleh Allah saat ini syukuri sudah itu keadaan terbaik begitu keadaan terbaik karena salah satu yang mengurangi rasa gembira bahagia itu adalah ya ketidak cocokan dengan apa yang terjadi iya kadang orang saya enggak enggak suka enggak suka enggak bisa padahal semuanya sudah dipilihkan oleh Allah cuma kadang apa yang terjadi kadang kok sesuai dengan apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan dia kadang tidak inginkan nah kita menganggap yang sesuai itu adalah hasil dari usaha kita padahal bukan sama sekali karena seringnya kita menganggap bahwa apa usaha kita itu adalah ya itu tadi tercapainya suatu tujuan akhirnya kita itu seperti itu beranggapan seperti itu seakan-akan itu hasil dari karya kita padahal kan semuanya udah kita pengen anak laki-laki ya bisa ternyata betul anak laki-laki yang lahir bisa juga ya perempuan pokoknya semuanya baik kan begitu nah kalau pada lahirnya anak itu gampang mekanisme penerimaannya artinya kalau kita menganggap anak laki-laki ternyata perempuan alhamdulillah sama saja nah kenapa pada kejadian-kejadian yang lain kita sulit untuk bisa menerima seperti itu padahal harusnya sama saja nah itu akan menjaga hormon bahagia kita dan pada akhirnya apa menjaga napsu makan karena napsu makan salah satunya itu akan hadir saat seseorang itu terhindar dari masalah psikologis cemas gitu ya cemas, gelisah, khawatir seperti itu itu dapat mengurangi rasa ingin makannya seseorang seperti itu dan yang ketiga penyebabnya apa tadi oh penyakit jadi yang ketiga adalah penyakit jadi bisa penyakit sistem secara pusat yang mengatur rasa makan yang mengatur indera rasa atau mungkin penyebab lain misalkan mohon maaf gangguan pencernaan dari kanker dari atau emah juga dapat menyebabkan anoreksia ya intinya kenali penyebab penyebabnya apa lalu jika kemudian bisa ditangani sendiri bisa ditangani oleh keluarga itu baik kalau tidak bisa minta bantuan psikolog atau dokter seperti itu kalau pada yang muda lebih cenderung ke tadi ya anoreksia pada orang muda tadi persepsi mengenai berat badannya jadi ketakutan sekali kalau berat badannya itu tidak ideal dan kemudian nanti pada akhirnya tidak bisa mungkin bersosial atau mungkin nanti malu dan lain-lain itu kan sebetulnya persepsi yang harus kita bantu diluruskan terus sering-sering timbang badan ini masih masih kumpung gak? masih kumpung gak? tapi awas jangan lihat yang timbang badan terus kemudian oh itu anoreksia ya enggak juga enggak juga jadi timbang badan itu ya itu adalah salah satu disarankan juga untuk jadi gini medical check up paling sederhana adalah timbang badan kemudian mengukur tekanan darah nah itu medical check up paling sederhana kalau yang rumit kan dicek semuanya tuh fungsi liver fungsi ginjal fungsi hati fungsi hati liver sama ya fungsi jantung nah dicek semuanya tapi kalau medical check up paling sederhana berat badan dan tekanan darah tekanan darah ya timbang badan juga ya timbang badan ya ini dalam yang gak pernah dimang badan gak tuh berapa sekarang berat badan saya tapi kata dokter udah ideal kok gak apa-apa lah baik kita masih panjang untuk bicara banyak tentang anoreksia kita kembali untuk istirahat dan untuk anda yang mau berinteraksi silahkan anda bisa tanya-tanya walaupun di luar tema kami akan coba membalas ya pertanyaan anda untuk sms untuk telepon dulu anda bisa gunakan 085-2847-00147 sms atau whatsapp di 081-321-461079 kami segera kembali ya radio ku inspirasi sipir hati masih bersama anda di program sehat ku ya dan kita masih membahas tentang anak apa anoreksia ya tadi sudah kita dengarkan tentang penyebabnya terus sekarang kita melangkah ke ke apaan nih untuk pak dokter apakah memang faktor risikonya atau seperti apa baik tadi sebenarnya sudah disinggung semua ya penyebabnya apa penanganannya apa kemudian kalau faktor risiko ya pastilah juga ya faktor risikonya tadi tuh persepsi yang salah terhadap diri terutama pada orang muda kalau orang tua sudah cuek mungkin ya terhadap penampilan enggak juga ada yang masih nah persepsi itu bisa dibangun dari mana dari pemahaman wawasan dari teman sahabat populasi nah seperti itu jadi itu dapat mengakibatkan persepsi yang salah gitu jadi pandangan yang salah dia lupa bahwa berat badan berat badan yang kemudian ekstrim itu yang kurus dia lupa bahwa itu dapat menyebabkan penyakit yang lainnya ya mungkin faktor dari apa namanya kita lihat sering-sering film di luar negeri itu ya jadi pada kurus-kurus begitu Korea 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 pakai kurus ya ampun nah kemudian apa sih bahayanya dari anoreksia ini tadi sempat dibahas ya bahwa kekurangan nutrisi itu dapat menyebabkan penyakit baik yang sifatnya jangka pendek jangka panjang nah kalau jangka pendek tentunya ya aktivitas kita sehari-hari ya berarti nanti mudah letih lesu mudah capek mudah lelah kemudian diatan tubuh sehingga tidak bagus mudah sakit nah untuk jangka panjangnya tentunya ya penyakit-penyakit degeneratif bisa jadi diabetes hipertensi itu diawali juga dari anoreksia begitu jadi fungsi tubuhnya tidak efektif dan tidak efisien akhirnya ada organ tubuh tertentu yang kelelahan bisa mengakibatkan penyakit degeneratif nah semua apa aktivitas kita saat ini yang berhubungan dengan kesehatan itu kita akan kemudian rasakan hasilnya itu baik jangka pendek maupun jangka panjangnya jadi kalau ada orang kok gaya hidupnya tidak sehat saat ini ya mungkin saja ternyata efeknya nanti jangka panjang bukan jangka sekarang gitu contoh misalkan seseorang merokok atau mungkin obesitas atau mungkin jarang olahraga dan lain-lain itu maka efek saat ininya mungkin saja tidak dirasakan tetapi itu akan sedikit banyak mengakibatkan derajat kesehatan kita nanti saat kita usia lanjut jadi apapun kebiasaan sehat pasti akan mengakibatkan ya tubuh sehat begitu dan apapun kebiasaan yang tidak sehat pasti akan mengakibatkan penyakit itu hukum sebab akibatnya begitu ada pun kalau misalkan kita mendapati melihat seseorang misalkan dok tetangga saya usia lanjut merokoknya masih 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 banyak sehari sebungkus tapi sehat-sehat saja nah itu tidak bisa menjadi referensi tidak bisa menjadi patokan ya karena hal tersebut akan sangat individu sekali jadi bisa jadi dia perokok tetapi dari sisi lainnya bagus semua misalkan sayurnya tidak pernah terlambat makannya teratur minum air putihnya banyak tidurnya nyenyak kemudian jarang sekali terjebak pada kondisi stres kemudian hidupnya enjoy nah itu bisa jadi menutup satu kekurangan dari sisi yang lain gitu jadi kalau kita mendapati seseorang ternyata punya kebiasaan jelek dari sisi kesehatan gitu pandangan kesehatan kita tidak tidak boleh kemudian meniru mereferensikan bahwa ternyata orang tersebut pun sehat kok padahal kehidupnya tidak sehat begitu tidak bisa karena itu tadi jadi mungkin saja ada kebiasaan sehat lain dari orang tersebut yang kita tidak tahu tidak lihat tidak amati kita hanya melihatnya pas dia melakukan hal buruk tetapi hasilnya sehat begitu jadi kita tidak tahu oh ternyata malah dia puasanya rajin misalkan puasa Senin Kemis puasa Daud nah ternyata akibatnya apa merokok pun tubuh masih bisa kompensasi toleransi karena ada sisi baik yang lain begitu nah kita jarang melihat secara keseluruhan dari seseorang begitu kita melihatnya hanya jadi mencari pembenar justifikasi bahwa pembenaran tetangga saya tidak pernah olahraga sehat begitu atau jangan-jangan kita tidak pernah melihat olahraganya karena olahraganya di luar gitu kan tidak pamit ke kita kan begitu iya lah masalah pamit dulu tetangga saya itu makannya daging terus dok yang kita lihat dagingnya tapi di meja makannya kita tidak lihat padahal sayur-mayur banyak jadi gizinya gizi seimbang seperti itu jadi kita tidak bisa mengambil contoh-contoh yang kita lihat nah tetap bahwa kalau kita ingin sempurna holistik maka tanya ahli gizinya gitu ahli gizi yang saya butuhkan sehari itu makanan apa saja seberapa penting saya itu makan sayur, buah dan lain-lain karena gini ada juga pasien saya sampai usia 50 tahun mengaku tidak suka sayur begitu sampai umur 50 tahun tidak suka sayur jadi kan gini kalau masih remaja masih muda itu sangat wajar ya dok anak saya tidak suka sayur gitu karena sangat wajar karena apa belum berpikir faedah manfaat jadi yang dilihat seseorang yang muda itu adalah rasa rasa menariknya makanan lalu kemudian viralnya makanan gitu ya ya kadang viral viral itu gini rasanya sih gak enak-enak banget tapi belinya antri gitu ya jadinya enaknya itu karena antrinya ya kadang enak apanya sih nah belum melihat faedah ya jadi jarang anak muda minum jamu coba jarang minum jamu itu orang tua minum jamu itu kan kita sedang sedang apa ya justru malah lidah kita pingin manis cuma kita beri yang pahit ya kan aneh berlaku itu sebetulnya cuma karena sebuah faedah jadi dia lakukan begitu nah sama sebetulnya kalau kita sudah dewasa maka yang tidak suka sayur pun pasti kalau lihat faedah pasti akan belajar makan sayur kalau yang tidak suka buah pun pasti akan melakukan yang sama kami pernah punya pasien jadi dia seumur hidup 50 tahun usianya tidak suka susu seorang ibu-ibu tidak suka susu tetapi karena kemudian dapat informasi dapat edukasi bahwa susu ini ada kandungan kalsium yang sangat dibutuhkan oleh ibu maka dia berikut hari berikutnya minum susu dan rajin minum susu jadi susu itu dianggap seperti konsep jamu tadi jadi kalau ada makanan atau minuman yang kita tidak suka tapi itu bermanfaat maka ya konsepnya harus seperti konsep jamu kita konsumsi saja walaupun rasanya mungkin kita tidak suka yang penting ada faedah seperti itu nah jadi kita harus makan konsepnya seperti itu harus makan itu tidak selalu memenuhi selera lidah tidak mesti memenuhi selera lidah tetapi yang kita tujuan dari makan adalah memenuhi nutrisi jadi nah kadang apalagi kami sering menasihati santri jadi santri itu kan artinya tidak bisa memilih makannya besok mau apa kan gak bisa artinya apa yang hadir yaudah harus dimakan enak gak enak menurut kita suka gak suka menurut kita ya harus makan wajib nah gimana caranya ya tadi lihat satu faedahnya yang kedua kalau santri tambah lagi ada keberkahan di makanan kan begitu jangan jangan mencaci makanan jadi gak boleh bilang aduh makanannya ini lagi ini lagi gak boleh tapi kita sering begitu ada kita gak sadar aduh makanannya ini lagi ini lagi ini lagi ini sih gak enak itu gak boleh kan dilarang kalau orang awam hanya gak boleh tapi kalau santri haram bilang begitu jadi harus makan apapun makanannya harus makan seperti itu kan itu sudah dipikirkan apalagi kalau sudah pakai konsep syukur misalkan konsep hakikat bahwa makanan hakikatnya Allah yang kirim Allah yang Allah yang hadirkan wah kalau sudah seperti itu ya sudah makan apapun enak begitu ya jadi harus kita hadirkan seperti itu tidak hanya santri kita juga harus minimal seperti itu nah ada kalanya kami mendapati pasien juga begini pasien itu secara kesejahteraan finansial oke jadi dia bisa beli apapun tapi mengeluh dok satu kok males makan ya dok gitu makan apapun sudah gak ada rasanya nah terus saya bercerita sebetulnya enaknya makan itu sebetulnya bukan pada materinya bukan pada materi lauknya sebetulnya enaknya makan itu satu lapar yang kedua syukur gitu saja tempatnya juga tempat boleh iya cuman repot cuman repot kalau kita ingin makan harus kemudian kita itu ada effort ada upaya kesana kesini ribet gitu ya bawa tiker ke sawah gitu iya enak makan di sawah saus siang mantep sepekan sekali atau sebulan sekali boleh itu tujuannya untuk silaturahmi tapi kalau pagi siang sore kita harus cari cari suasana baru repot begitu kita harus pikirkan bahwa ternyata makanan enak itu bukan pada materi lauknya tetapi sebetulnya pada rasa syukur pada rasa syukurnya contoh gini contoh yang sering kami lihat contoh gini ada seseorang di pasar itu belanja orang kaya orang kaya belanja ikan gurame ikan gurame itu berarti premium kalau lele 25 ribu gurame itu 50 ribu premium apa setiap hari survei saya tidak pernah tahu ternyata diskusinya itu adalah suami istri itu adalah dimasak apa ya ini ya digoreng bosen sudah baru kemarin dibakar bosen ditumis bosen jadi ada ada ikan gurame aja masih bingung dia masih tidak kebayang ini itu makanan bingung mau diapain padahal di sebelahnya ada abang beca yang sedang makan lahap dengan porsi harga yang 3 ribu rupiah hanya nasi sama tahu tempe yang dingin kalau sambel ini tidak ada sambelnya masih bisa enak lahap nah coba kan disitu kan aneh ya aneh gitu loh di satu sisi dengan makanan yang sangat sederhana ternyata tubuhnya mampu bisa menghadirkan nikmat enak lahap bahkan kurang bahkan kurang porsinya yang satu serba lebih serba ada tapi tidak mampu menghadirkan rasa enak itu jadi kalau sudah seperti itu ya tentunya harus instrofeksi semuanya jadi cara pandang terhadap makan cara pandang terhadap apa menu keinginan dan lain-lain itu harus muhasabat harus introfeksi begitu karena gini seringkali loh orang kaya itu bilang begini gimana sih nanti makan siang apa ya nah gitu makan siang apa ya maksudnya dalam konteks bingung semuanya bisa sih tapi orang yang gak punya uang kadang-kadang aduh yang dimakan apa nanti siang ya bingung jadi sama kalimatnya bahasa sama sama ya cuma yang satu itu menandakan kalau yang mohon maaf yang diberi kekurangan diberi kekurangan maka dia akan mendapati makan apapun enak tapi yang satu yang kaya raya itu dia akan mendapati semua makanan pun nampak tidak enak nah disitu jenuh sudah jenuh jadi menjaga rasa rasa lapar menjaga rasa syukur itu harus nantiasa kita latih kita latih karena itu bekal nanti kita saat kemudian lidah kita itu mulai kehilangan rasa manis dan asin orang yang sudah terbiasa syukur memandang makan itu adalah kewajiban itu dia akan mudah menjalankan kehidupan dengan normal artinya waktunya sarapan orang-orang ya ikut sarapan makan siang ya siang kemudian diniatkan supaya makan itu supaya bisa kuat berdiri ruku sujud bisa beribadah dan lain-lain dengan mudahnya seperti itu tidak perlu dipaksa-paksa lagi kakek harus makan yang sehat gak perlu digitu-gitu lagi itu bukannya makan sama ngamuk jadi nah keadaan itu harus dilatih sejak muda cara pandang terhadap makanan terhadap nutrisi seperti itu itu kalau kehilangan rasa manis sesuatu di usia-usia berapa biasanya biasanya pokoknya semua orang itu di atas 60 tahun itu sudah menurun semuanya masih lama masih lama nah cuma tadi enggak kalau terlatih oh terlatih kalau terlatih karena begini ada orang kalau makan itu pikirannya terus jalan jadi contoh gini kok bisa jalan-jalan yang dia lihat apapun dia akan melihat oh hakikat dari mana hakikat ya kapan makannya ini ikan dari tapi itu menjadi menjadi apa ya membersah main makan yang kita akan makan itu suapan demi suapan itu dengan rasa syukur ya contoh misalkan teri ini entah hidupnya di mana di laut Jawa di selat Malaka kok karena tertaktir harus hadir ke piring kita ya alhamdulillah ya Allah ya maha perencana yang baik jadi dia makan terinya itu menyambut menyambut karena melihatnya hakikat gitu nah seperti itu apapun mau terong yang datang mau kangkung yang datang begitu yang dia lihat hanyalah ya itu tadi bahwa ini rejeki gitu ini rejeki ya jadi seakan-akan kalaupun menyisakan suatu makanan itu merasa bersalah dan itu gak boleh gitu jadi jadi kalau tidak terlatih begitu kan kita makan udah cukup kenyang terus sisakan gitu ya jadi jadi memubadirkan makanan nah itu harus kita latih semuanya gitu jadi cara latihnya gimana ya tadi melihat makanan itu dari sisi hakikatnya jadi makanan ini rejeki dari Allah untuk kita begitu karena kita itu ya makhluk yang harus menjalankan sebab akibat untuk bisa berdiri ruku sujud kita harus makan seperti itu baik kita masih ada waktu sedikit lagi untuk nanti akan dengarkan kesimpulannya apa yang disampaikan daripada ter tadi kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana anda masih terus bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati kami akan segera kembali Radioku Inspirasi Spirit Hati iya gak terasa kita sudah di penghujung acara tinggal kita dengarkan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Dokter tentang kesimpulan dari penyakit anorex ini penyakit Pak Dokter atau penyakit penyakit ya anorexia ini silahkan Pak Dokter baik anorexia termasuk kelainan jiwa yang ringan tetapi jika dibiarkan dapat mengakibatkan seseorang jadi malnutrisi gangguan tumbuh kembang dan pada akhirnya akan sakit yang berat dan mengancam jiwa pada kondisi yang sangat berat nah semua keadaan anorexia harus kita waspadai jadi setiap langkah kita untuk mengurangi berat badan untuk mengatur berat badan jadi harus jangan meninggalkan konsultasi dengan ahli gizi jangan meninggalkan konsultasi dengan ahli gizi karena tetap tubuh kita itu perlu nutrisi yang harus hadir yang harus ada dan harus lengkap satu nutrisi yang tidak hadir maka akan mengakibatkan gangguan metabolisme yang berakibat akan menurunkan daya tahan tubuh imun kekebalan dan juga akan menghadirkan gangguan penyakit seperti penyakit-penyakit degeneratif itu bisa terjadi juga dari mahal nutrisi salah satu contohnya misalkan orang sakit jantung kardiomegali jantungnya lemah dikarenakan anemia yang berlangsung lama itu bisa terjadi sehingga jangan menganggap remeh bahwa nutrisi itu ternyata punya peran yang sangat penting dan harus kita perhatikan supaya kita bisa menjaga kesehatan kita bisa terus sehat sehat walafiat sehingga kita mampu beraktifitas dengan baik beribadah dengan baik dan bisa sehat sampai usia lanjut nanti itu mungkin yang bisa disampaikan semoga bermanfaat baik Pak Dokter dan pendengar semua terima kasih atas tadi ilmu yang disampaikan semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memahami dengan baik dan benarnya dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Kone Network yang sudah merilih acara saat ini kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya mohon maaf atas segala kekurangan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang salah ataupun sikap yang kurang berkenan kami akhiri kebersamaan kita dengan doa kafatul majelis subhanallah kallohumah habi amdika asyadu'ala ilaha ilangta akstaviruka wa tabu'ilaik saya Yosa saya Dr. Fit Daus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati